Kepolisian Polresta Bandar Lampung, kami siang melakukan rekonstruksi kasus penusukan Syekh Ali Jaber dengan tersangkah Alvin Andrian, pemuda berusia 24 tahun. Rekonstruksi digelar di lokasi penusukan korban di halaman Masjid Falahuddin dan rumah nenek tersangka yang tidak jauh dari TKP di Jalan Tamin, Kelurahan Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Rekonstruksi kasus penusukan Syekh Ali Jaber yang menjita perhatian warga ini dikawal ketat pasukan Brimob dan Sabara Polresta Bandar Lampung. Saya di panggung, saya langsung menguncangkan episode tersebut kepada korban sewaktu korban duduk di kursi dan sedang berdialog dengan salah satu saat kerewati. Pada rekonstruksi ini tersangka memperagakan 17 adegan yang dimulai dari niat spontanitas tersangka yang terbangun dari tidur, mengambil senjata dan menjerang Syekh Ali Jaber saat mengisi tablih di atas panggung halaman Masjid Falahuddin. Mulai proses penyidikan ini sampai nanti proses penuntutan, artinya kami tahapan demi tahapan sesuai dengan kuhak ya, artinya kami sudah menjalani prosedur-prosedur sesuai dengan scientific crime investigation, artinya proses-proses itu sudah kami tahapi, kami lalui. Pada penyidikannya, polisi sudah menerbitkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP kepada korban dan pihak keluarga tersangka. Seperti diberitakan sebelumnya, Syekh Ali Jaber diserang dengan senjata tajam oleh Alpin Andrian saat mengisi tablih di Masjid Falahuddin, Bandar Lampung. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka sayatan di bagian lengan kanannya, sementara tersangka penusukan ditangkap oleh puluhan jemaah sesaat menusuk korban. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.